Selamat pagi, uang tangkang. Boitul mencari sekurang-kurangnya tiga mata lagi untuk dia mengecewakan. Tiga jam setelah, kami tiba-tiba. Meninggur segisnya, siang cil. Tiga belas ketuluh, game yang kedua, menanggur yang pertama, limu belas kapan. Game time, game time. Taf belas, masa lagi, segis pertama. Tengking po. Taf belas, sepuluh. Taf belas, sepuluh, 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 sepuluh. Ander, sepuluh, 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 sepuluh. Jepkin ho. Elpada, chan cil. Game point untuk mereka. Ah, sayang sepuluh. Walaupun tujuhannya suap semangat, kita bisa di ruang yang cukup kosong baginya tadi, tapi kantor keluar. Servis mulai dari Cina dengan setelun empat lalu. Dan yang belum lagi, selamat bagi Malaysia. Selamat. Selamat. Mati sepuluh, 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 sepuluh. Baik, tindakan yakun waktu. Baru-wataq dilakukan caduka rahabah dan naf. Yang cil, yang merampas servis dengan kedukan sepuluh, sepuluh, sepuluh. Sudah tiga servis di game point ini. Ya, King Ho suruh melakukan servis satu pun serb, minta izi dengan payah. Iaitu Julius Ateteletta dari Indonesia untuk keluar sepuluh, mungkin juga untuk menangkan keadaannya sendiri. Di samping bincang sesuatu dengan kawannya, Tan King Ho. Masih semula, Kim Hock kepada Changshin. Game point 10, game yang kedua ini. Langsung kemulangan untuk Jack Kim Hock dan Kim Hock. 58 dan 59.10 adalah masa lebih kurang 20 menit. Di game yang kedua ini, bermakna pasukan Malaysia yang menemui China dengan 4.0. Dan selepas ini, satu lagi tangan yang terakhir, yaitu acara kesanaan ketiga. Satu istana yang dijangkau menarik, yaitu di antara Sukho Tiong dengan Changshin dari China. Malaysia 4, China Kut.